Tinggalkanlah keluargamu, artamu, negerimu serta istri dan anak-anakmu Keluarlah dari mereka dengan sepenuh hati Yang ditanyakan realita dalam kehidupannya seperti apa bu ya Padahal semua itu adalah aman dari Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amanah dari Allah kan menurut Anda Kata Allahnya Fitnatun Fitnatun apa-apa Fitnatun apa amanah Lihat tengah-tengah kamu Realitanya bukan ditinggalkan lalu diterlantarkan begitu Ini kan bahasa-bahasa simbol ya Makanya kan saya berkelang berkat Kalimat itu seringkali ngomongnya begitu maksudnya begini Kalau kamu masuk rumah makan ada teman lagi makan lalu menyapa kamu lalu ngajak makan maka dia turut dahar jangan nimbrung ya Kalau kamu ternyata kamu enggak paham alhamdulillah lagi lapar dijak makan makan lalu sih telap 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 selesai pun dan bayarnya dewek dek bayi Aku ulangnya duitnya pas-pasan Maukah ngajak itu kan basa-basi Paham gak? Iya Makanya orang ngomong tuh belum tentu Ini perempuan seringkali ditipu oleh lelaki yang jahat Dia ingin memeras dia, ingin memperkosa dia, ingin sampai menghamilinya Percaya aku cinta padamu Gombal semuanya Masa anda gak bisa ada getaran Itu kan beda orang jujur dengan orang bohong Iya kan? Sudah saya kasih ilmu kepada perempuan Lelaki yang betul-betul mencintaimu Dia akan datang segera datang ke rumahmu mengetuk pintu Kalau aku cinta bohong semuanya Bukti kan berani gak datang? Bapaknya Gitu Kalau segera ngejak jalanin bohong itu mah Orang seperti itu Nah kemudian juga bahasa-bahasa sindiran Bahasa-bahasa namanya bola putih Kita ngomong kadang-kadang Maksud saya Saya lagi mengobrol tentang Orang ini pernah menghenti saya begini Orang ini menjahati saya Ngerti gak maksud saya? Bukan hanya cerita Itu artinya saya mengharapkan Anda jangan seperti mereka Paham? Kadang-kadang kemana lain gak tau kan Lalu apakah mungkin Anasur di tinggal semua Negeri tinggalkan Kita keluar kemana? Kemana? Kemana ya? Susah ya Kemalisi ada gitu Bukan begitu Artinya Jangan Menjadi beban Psikologis Kalau istri Kita pikirkan Anak kita pikirkan Kemarahan kita simpan Dendam kita simpan Keserakahan kita Iya kan? Beban tugas semuanya Kamu bisa gak Lari Sambil mikul beras Atau kintal Bagaimana kira-kira Bisa berjalan ringan Lenggang kangkung Nyaman Jalanya Ketika Anda Tidak membawa beban Apapun Itu maksudnya Artinya Bukan tidak mikirin Bukan pulang Artinya pada proporsi Yang sebenarnya Kalau istri Jajan sudah ada Baju sudah ada Kelang Galung Gelang sudah punya Kalung sudah punya Itu siapa lagi? Iya Jangan kau habiskan Waktumu Hanya untuk Menimbang-nimbang Istri Saja Sehingga lupa Kepada Tuhanmu Kan begitu Jangan sampai Kamu sehari-hari Ngulik-ngulik Jabatan Kamu saja Sehingga tugasmu Tertinggalkan Jadi artinya bahwa Keinginan-keinginan Perhatian kita Kepada apapun Di dunia ini Itu merupakan Baban psikologis Sehingga Perjalanan kita Menuju Tuhan Menjadi terlambat Dan terhambat Itu saja maksudnya Kalau Perlu ditarangkan Baik Begini Ketika Anda Mau sodakoh saja Setan juga Pinter Karena kamu Sangat sayang Sama anakmu Mau sodakoh Kata setannya Mau dikasihkan semua Buat anak punya Mau dibiarin Di sekolah lagi Terus setannya Ngedalir Kuangfusakum Wahlikum Naro Setan gue Apa Kurang Seperti itu Banyak Gak lelaki Yang Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Sabat sana Sabat sini Hanya untuk Menyenangkan Istrinya Ada gak Istri yang Tidak mau Tahu Yang penting Duit Bagaimana Caranya Terserah Engkau Ada gak Seorang Istri Ketika Dikasih Uang Banyak Oleh Suaminya Kan Gajinya Tiga Juta Tiba-tiba Dapat Seratus Juta Bang Ini Uang Dari Mana Udah Banyak Pacot Oh Sorry Bang Jangan Coba-coba Kau kasih Makan Anak Istrimu Dengan Uang Haram Ini Sekali Saja Sekali Saja Buktikan Suaminya Akan Menjadi Orang Yang Sangat Jujur Dalam Hidup Dan Pasti Dia Akan Memuliakan Dirimu Aku Punya Istri Malekat Percaya Enggak Ini Kan Perasaannya Seperti Itu Jadi Kita Pada Aturan Aturannya Saja Nafkah Tetap Berjalan Bukan Dita Begitu Artinya Jangan Dimasukkan Kedalam Hati Begini Maksudnya Nanti Ada Apa Gini Cinta Dunia Itu Bukan Tidak Boleh Memiliki Dunia Cinta Dunia Itu Bukan Males Bukan Rajin Berlebih Lebih Tidak Juga Ada Ada Orang Yang Bekerjanya Rajin Pagi Sores Siang Malam Murnal Waktu Wah Orang Kok Seraka Banget Masya Allah Hubud Dunia Dari Mana Anda Menilai Orang Punya Etos Kerja Yang Tinggi Anda Tuduh Dia Hubud Dunia Dari Mana Saya Sendir Juga Tidak Bisa Tahu Orang Itu Hubud Dunia Tahu Tidak Karena Ketika Dia Berusaha Berbisnis Jual Beli Dan Sebagainya Itu Masih Dalam Proses Nanti Baru Saya Tahu Dia Hubud Dunia Tahu Tidak Setelah Jadi Uang Sudah Dikantongnya Nah Lalu Uang Itu Untuk Apa Baru Saya Bisa Menilai Bahwa Dia Ibadah Atau Memang Keserakah Kalau Ternyata Uangnya Itu Dia Belanjak Untuk Anak Anak Yatim Untuk Bantu Madrasah Gaji Gaji Honor Guru Sepertinya Kalau Itu Ibadah Ya Kita Jangan Terburu Menilai Orang Seperti Itu Ada Orang Yang Tidur Kau Sanjung Tawakal 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 Apa Cules Tawakal Itu Jadi Tidak Itu Juga Yang Dimasuk Hobud Dunia Itu Bukan Tidak Senang Dunia Saya Juga Senang Melihat Wajah Wajah Cantik Cujur Aja Apapun Yang Cangkem Kayak Kepundung Kepedok Mumpul Pesankan Gitu Iya Lihat Mobil Bagus Juga Saya Senang Betul Enggak Hobud Dunia Itu Bukan Cinta Dunia Senang Ya Lihat Bagus Senang Lihat Cewek Cantik Juga Senang Ya Sehingga Lihat Perempuan Yang Ganteng Juga Buat Saya Senang Kok Betul Enggak Bahkan Tulang Baca Belesak Puyang Tentas Bukan Bawa Cayu Mules Balik Balik Bukan Itu Hobudun Itu Artinya Dia Itu Berpaham Materialisme Menilai Apapun Berdasarkan Materi Ngormati Orang Karena Melihat Hartanya Cari Mantu Yang Kaya Betul Enggak Kesolehan Enggak Ada Yang Penting Materinya Banyak Dari Mana Enggak Ada Ulusan Yang Penting Kaya Nah Itu Kita Diperlakukan Oleh Manusia Manusia Sekitar Kita Perlakuan Materialistis Sok Anda Datang Ke Restoran Mobilnya Baby Band S500 Masa Resoran Disambut Kok Pintunya Dibukakan Betul Enggak Disorongkan Datang Lagi Pakai Mobil Kijang Box Manjung Dewek Dodok Dewek Ya Kenapa Ya Karena Materi Itu Membuat Orang Silau Nah Itu Jadi Ya Sampai Orang Tua Juga Menilai Anak Anak Dengan Hubungan Dunia Materialisme Itu Merasuk Ternyata Yang Disanjung Adalah Anak Yang Kaya Cerita Lagi Kasan Lagi Tangga Dari Sebelah Barat Datang Ceritanya Kasan Lagi Tangga Dari Timur Datang Ceritanya Kasan Lagi Beli Mobil Harganya 5 Miliar Rumah 50 Miliar Istrinya Padahal Anaknya Bukan Kasan Saja Ada Abdullah Imam Musola Dia Malam Ngajar Anak Anak Ngajar Al-Quran Dia Ikhlas Orangnya Oleh Masyarakatnya Dimuliakan Tapi Karena Dia Miskin Gak Pernah Diceritakan Orang Tua Malu Bercerita Anak Yang Miskin Jujur Kalau Yang Kaya Diceritakan Anak Anak Betul Enggak Orang Tua Enggak Tau Dari Mana Dapatkan Uang Itu Iya Kan Karena Miskin Abdullah Sampai Aran Abdullah Dulek Bakas Sungi Abdullah Bakas Melarat Dulek Wishwa Wishwa